Punya PPKM ini tantangan-tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh pengusaha di sektor ini Pak Subronto? Ya sebetulnya, ya kembali lagi, aturan main ya, masing-masing daerah itu kadang-kadang juga punya interpretasi masing-masing gitu. Ya sebagai contoh misalnya ada hubungannya juga dengan industri otomotif, misalnya kami punya pabrik ban ya. Nah pabrik ban mesti jalan 24 jam, tapi aturan main kan ada pembatasan shift itu, hanya satu. Nah dua shift nggak jalan itu udah sama sekali udah memporak-porandakan fasilitas pabrik itu. Untuk sebagai contoh di pabrik ban, padahal kita mengekspor 60 persen itu. Jadi yang kayak begitu, tapi sekarang belakangan ini oleh Pak Menteri sudah diberikan pengertian bahwa support industri di otomotif ini kalau bisa, ya bisa seragam gitu. Jadi di downstream-nya bisa normal 100 persen, lalu di support industri-nya juga bisa normal 100 persen. Ini yang kita harapkan. Baik, kalau dari Gaikindo sendiri Pak Kuku, seperti apa Anda melihat tantangan-tantangannya walaupun di tengah adanya guyuran stimulus begitu ya untuk sektor otomotif ini. Kira-kira apa saja nih yang menjadi tantangan untuk mengembalikan industri otomotif kita ke level sebelum terjadinya pandemi? Ada banyak tantangan ya. Jadi teknologi baru juga muncul, tapi di sisi lain kita harus menyelesaikan masalah pandemi. Dan ini sudah kita buktikan dari anggota Gaikindo, bahwa dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar dan ketat, itu justru mampu menekan laju penularannya. Gampangnya di pabrikan itu, tadi Pak Subronto mengatakan shift ya. Justru dengan adanya pekerja, mereka itu dikontrol, datang ke pabrik, dicek suhunya, dicek segala macamnya. Bahkan untuk full pen saja, sebagai contoh ya, full pen yang dipakai mau dikasih ke orang lain, dipakai orang lain, itu harus disanitize. Dan ini kebiasaan dari para pelaku industri, para pekerjanya cukup disiplin karena sudah ada terbiasa dengan berbagai macam sistem produksi. Ini justru harus menjadikan momentum untuk perbaikan, bahwa kita juga bisa, bahwa pandemi ini atau virusnya masih ada di sekitar kita, tapi dengan kedisiplinan itu bisa dilakukan. Nah inilah yang harusnya kita terus kembangkan, dari para pelaku industri sudah mampu melakukan itu. Artinya itu berproduksi bisa, namun juga tetap menjaga kesehatan. Dan tantangan yang lain adalah kita juga berpaju dengan negara-negara tetangga. Nah semakin cepat dan indikasinya dengan PPKM memberikan bukti yang nyata, bahwa tren penurunan COVID-19 ini juga bagus untuk Indonesia. Kita nomor dua setelah Singapura di kawasan ini. Dengan demikian kita mampu berproduksi terus. Di saat kemudian kita lihat juga misalnya bangkitnya Tiongkok juga memberikan dampak positif bagi kita ekonomi ya. Dan itulah yang harus kita manfaatkan dengan baik, dengan kesehatan yang baik, maka kita bisa segera juga bangkit ekonominya. Kira-kira gitu, Monica. Baik. Dengan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, harapan apa nih kira-kira yang ingin disampaikan oleh para pengusaha di sektor ini kepada pemerintah? Mungkin saya ke Pak Subroto terlebih dahulu terkait dengan hal ini? Ya permasalahannya sih menurut saya yang paling penting ya, everything is back to normal lah. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah pandemi ini. This is the biggest issue yang menurut saya, kalau bisa ya mudah-mudahan tahun depan itu bisa everything is back to normal. Ya karena saya katakan tadi kan kapasitas produksi kita 2,3 juta. Ya kan? Kita ini berjalan di downstream itu sama sekali kan nggak bisa ke situ arahnya. Jadi perakitan kita itu kan jalan cuma berapa sekarang? Ya kan? Hopefully bisa 750 ribu tahun ini. Nah ini tinggal tahun depan bagaimana ya kan? Ya memang problematiknya itu tinggal banyak sekali yang mesti kita bisa mampu atasi. Tapi anyhow saya sangat menghargai apa yang dipikirkan oleh Bapak Menteri Perindustrian dengan memberikan usulan seperti begini ya menurut saya ini sangat membantu kita. Hopefully semuanya bisa normal. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!